Insiden kebakaran lahan gambut di Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang berdekatan dengan pipa gas diduga sengaja terbakar. Tim Satgas Karhutla akan segera memanggil pemilik lahan tersebut untuk mencari tahu siapa pelakunya. Tim Satgas Karhutla, Provinsi Jambi masih menyelidiki penyebab kebakaran lahan yang terjadi di Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Bersama Tim Satgas Gakum, polisi tengah mencari barang bukti, mencari penyebab kebakaran lahan. Lahan seluas kurang lebih 10 hektare yang terbakar ini diduga merupakan lahan milik Akak. Petugas menduga lahan tersebut sengaja dibakar untuk dijadikan area perkebunan. Dalam waktu dekat, petugas akan memanggil pemilik lahan untuk dimintai keterangan. Untuk api yang dekat pipa, itu secara keseluruhan sudah bisa diatasi. Itu tidak langsung ada di bawah pipa, tapi ada sekat kanal yang memisahkan. Jadi sudah diamankan dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sudah bisa dipadamkan. Dan itu lahan milik siapa sebenarnya? Kalau dari informasi dari wilayah, itu diduga punya saudara Akak. Ini diduga. Tapi memang orang-orang di sana juga sudah tahu bahwa itu lah. Kita akan laksanakan penyelidikan dengan Satgas Gakum nantinya. Akan memanggil yang bersangkutan kenapa lahannya bisa terbakar. Pada minggu lalu, insiden kebakaran lahan terjadi di kawasan Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Kobaran api meluas dan nyaris mengenai pipa minyak milik PT Petrochina. Beruntung upaya Satgas dalam menanggulangi kebakaran tersebut membuahkan hasil. Dibantu warga, api berhasil dipadamkan sebelum membakar pipa milik perusahaan tersebut. Asar Patahangi, Cek TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!